Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Perhubungan telah merilis slogan atau tagline Angkutan Lebaran tahun 2024 yakni Budik Ceria Penuh Makna. Menteri Perhubungan Budik Arya Sumadi meluncurkan langsung slogan ini ke masyarakat melalui jumpa pers, persiapan, dan rencana operasi Angkutan Lebaran tahun 2024 di Jakarta. Menhub mengatakan melalui slogan ini diharapkan dapat tercapainya Angkutan Lebaran yang selamat, aman, dan nyaman, sehingga terwujud mudik yang ceria dan penuh cerita bermakna. Menhub mengatakan sesuai dengan slogan Angkutan Lebaran yang diluncurkan tahun ini yakni Budik Ceria Penuh Makna, dengan infrastruktur yang sudah terbangun serta adanya kerjasama antar kemenjeraan atau lembaga, maka diharapkan akan terbangun mudik yang selamat, aman, dan nyaman, sehingga tercapai pulau mudik yang ceria dan penuh makna. Menhub mengatakan akan terus mengintensifkan koordinasi dengan seluruh stakeholder jelang Angkutan Lebaran 2024. Koordinasi yang intensif ini dilakukan untuk mengantisipasi perkiraan lonjakan pergerakan masyarakat selama masa lebaran yang berpotensi mencapai 193,6 juta orang. Menhub menekankan prioritas utama dalam Angkutan Lebaran adalah isu keselamatan. Untuk itu, Menhub menekankan pentingnya pemeriksaan atau inspeksi keselamatan kendaraan terhadap kendaraan yang akan beroperasi selama Angkutan Lebaran. Selain dari Menhub, pihak kepolisian juga akan menggelar remcek di jalur darat. Menhub meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Kakor Lantas, Kapolda, dan seluruh Kapolres untuk melakukan remcek, bukan saja terhadap kendaraan yang beroperasi secara reguler, tetapi juga bus pariwisata jangan luput dari remcek. Sejalan dengan itu, Menteri Perhubungan mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk perjalanan mudik jarak jauh. Pasalnya, risiko kecelakaan sepeda motor untuk jarak jauh sangatlah tinggi. Masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub, kepolisian, BUMN, atau perusahaan swasta baik di jalur darat, kereta api, dan laut. Pada kegiatan ini juga dipaparkan rencana operasi anggota lebaran 2024 baik di subsektor perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, maupun prekeretapian. Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno memaparkan rencana operasi anggota darat yang terdiri dari kesiapan sarana dan parasarana transportasi darat, serta kebijakan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan. Dirjen Hendro juga memaparkan program mudik gratis yang dilaksanakan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui aplikasi Mitra Darat. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arief Priyadi memaparkan renops angkutan laut yang berisi potensi angkutan laut lebaran, kesiapan pelabuhan dan armada, serta program mudik gratis Direkturat Jenderal Perhubungan Laut. Sementara Dirjen Perhubungan Udara Maria Christi dalam paparan renops angkutan udara menyebutkan potensi pergerakan penumpang pesawat, kesiapan armada pesawat, dan tempat duduk, proyeksi kerute, dan bandar yang mengalami lonjakan penumpang. Lebih lanjut, Dirjen Perkeretapian Risal Wasal menyampaikan dalam renops angkutan kereta api, yaitu kesiapan penyelenggaran angkutan lebaran sektor perkeretapian, potensi pergerakan penumpang kereta api, dan program angkutan motor gratis. Adapun Kakor Lantas Polri Irjen A. An Suhanan memaparkan manajemen dan rekayasa lalu lintas selama masa arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024. Sedangkan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robi Kurniawan menyampaikan hasil survei potensi pergerakan masyarakat selama masa angkutan lebaran. Tim L. John Media, laporkan.